Intro Itu nanak bisa nanti, jadi dekat kelahor dia segala Jadi dia memang betul-betul menekankan Nah bedanya dia dengan orang lain itu Dia tidak percaya bahwa kita harus renansit Tidak boleh nikah, harus tidak boleh punya harta Harus jadi orang miskin Dia agama, dia ini agama orang sehari-hari Yang di istilahnya religion of the householder Tidak perlu pergi ke hutan untuk menjadi baik Tinggal di kota jadi orang baik Jadi memang dia membicarakan itu kan Bahwa ini bukan dalam soal pakaian Yang biasa dipakai oleh yogi-yogi segala macam Bukan dalam doa yang panjang-panjang maupun rites Tapi hidup itu adalah hidup atas landasan kebenaran dan cinta Walaupun begitu banyak godaan di sekitar kita Nah itulah kehidupan yang spiritual itu Yang selalu menarik perhatian saya Dan selalu menjadi ciri-ciri orang Sikh Serban Ya sebetulnya serban ini kan lebih banyak Serban ya namanya Tutup kepala ya mereka bilang pagri Apa namanya? Pegri Tapi sebetulnya kan bukan hanya orang Sikh yang pakai kayak begini Tapi kalau yang ini khas itu orang Sikh Tapi identitas diberikan pada orang Sikh itu Supaya orang Sikh ini punya keberanian untuk bertanggung jawab Oh jadi ada dua hal di sana hidup orang Sikh ini Accountability Tanggung jawab Dan truth Jadi dia bilang Yang paling tinggi adalah kebenaran Tapi lebih tinggi lagi adalah hidup di atas kebenaran Tolong 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 Pak Dilon Anda ungkapkan ini Anda terjemahkan dalam bahasa yang Jadi hidup di atas kebenaran Artinya jalan kita itu adalah jalan yang Jadi pertama kebenaran itu penting Tinggi Tapi dia bilang lebih tinggi lagi Kita ini jalan di jalan kebenaran itu Proses Truthful living. Itu yang terjemahan yang kita baca. Nah kembali, soroban. Soroban ini memang betul-betul dibikin itu ya jadi identitas. Jadi satu kaum itu harus punya identity. Jadi dilahirkan identity, dan orang Sikhin dari awal memang hidupnya lahirnya dalam pertempuran kan. Lahirnya kan tadi untuk menghadapi konversi agama ini. Walaupun dalam pertempuran belakangan Guru Gobind Singh ini, yang dihadapi bukan cuma penguasa Islam, juga penguasa-penguasa Hindu yang zalim. Tapi belum anu jawaban. Antitas Sikh ini dibikin, sebetulnya tidak ada ajarannya pakai serban, tapi ada 5K yang katanya untuk orang Sik, pertanda Sik itu. Satu itu, ini. Tapi mestinya dari besi, kita ini sudah kurang santun. Kita bikin rimas. Fish ini rambut yang panjang ya, yang tidak dipotong. Oh, ada rambutnya nggak dipotong. Baik. Ketiga, saya lupa bawa ini. Ada lah, itu di dalam mobil. Tinggal buat saya. Pisau? Kom kecil. Oh, sisir. Nah, sisir. Supaya kita harus tetap rapi. Ah, kalau itu memang ada. Terus keempat itu, pakaian dalam. Yang mereka bilang kasira. Kok pakaian dalam? Nah, pakaian dalam. Pakaian dalam. Tapi ini kan semua simbol. Tapi pakaian dalam, mesti dipakai pakaian dalam. Dan, yang kelima itu adalah... Badik. Nah, badik itu. Kirpan. Nah, coba Anda ceritakan satu-satu. Yang pertama, yang Anda nggak sopan ini. Kenapa? Kekra ini katanya adalah untuk mengingatkan kita. Jangan sembarang menebas orang pakai pedang. Jadi, ini constraint upon your arm yang memegang pedang. Oke, terus? Kesh, kata mereka. Rambut. Rambut ini. Kenapa? Adalah, sepertinya pemberian Allah segala macam. Walaupun saya pikir kuku dipotong juga. Hahaha. Tapi, itulah kira-kira yang menarik di sini adalah citranya Tagore. Waktu Tagore pulang. Habis mendapat hadiah Nobel. Dari... Oh, Tabor itu sih? Bukan. Oh, oke. Nah, jadi, beliau itu pulang kan dari Southampton. Ya. Naik kapal, katanya. Di tengah jalan, katanya beliau ketemu Tuhan. Wah. Jadi, orang tanya sama dia. Apa yang kau kerjakan setelah itu? Saya lempar pisau cukur saya ke laut. Maka itu kan Rabindranath Tagore yang kita tahu kan rambutnya panjang semua. Jambutnya panjang. Nah, maksud Tagore bilang begitu itu apa sebetulnya? Ya, maksudnya dia bilang itu bahwa Tuhan itu ya begitulah, nggak ada yang dipotong-potong ini. Nah, jadi mungkin ada kesamaannya dari apa yang dilihat oleh pendirinya. Tapi Tuhan bukan orang sik. Bukan. Bukan. Orang apa aja? Orang Hindu. Orang Hindu. Tapi orang pintar sekali. Oh, iya. Nah, dia juga banyak memakai kebir. Rabindranath Tagore itu. Memakai kebir. Kebir itu juga orang Islam yang ajarannya banyak sekali di dalam Guru-Guran Said. Kebir. 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 K-E-B-I-I-A. Ya, apa itu? Nama orang. Ini orang Islam. Tapi dia pintar. Akhirnya dia berguru pada orang Hindu yang paling maju pada waktu itu. Ramananda namanya. Oh, iya. Dengan cara, katanya dalam setahun itu kalau ada satu hari. Kalau orang itu menyebut nama Allah, nama Ram. Ram. Di atas seorang murid itu bisa jadi murid dia. Jadi katanya waktu Ramadanda pergi mandi kan pagi-pagi belum jam 4 jam 5. Si kebir ini megang kakinya tiba-tiba di bawah. Jadi terkejut kan Ramadanda. Ram. Terus dia nuntut. Sekarang aku mesti kau angkat sama murid aku. Murid kamu. Maksudnya kan dia gak mau orang Islam dia bikin jadi muridnya kan. Tapi karena dia pikir wah udah begitu dia tangkap keluar ya dipakai. Nah. Dan kebir itu tulisannya banyak yang dipakai oleh Ramadanda. Jadi yang kenggah tadi kan yang sisir itu adalah supaya api. Kesyirah itu supaya kita menjadi setia pada suami dan istri. Kesetiaan penting. Nah itu penting. Dan kerpaan itulah. Karena mereka orang Sikh ini berpanggapan harus jadi kuat supaya bisa membela yang lemah. Harus menjadi pintar. Supaya bisa mengajarin yang tidak. Harus jadi kaya. Harus kerja. Tadi itu. Supaya bisa berbagi. Jadi gak ada konsep menjadikan diri lemah segala macam ini buang ini buang. Gak ada. Kita hidup sehari-hari sebagaimana manusia harus hidup. Very realistic. The religion of the householder. Iya. Pak Dilon. Karena waktu hanya membatasi kita. Apa yang belum saya tanyakan yang menurut Pak Dilon perlu kita ketahui mengenai Sikh ini? Iya. Yang menarik tadi ini kan. Betulnya mereka juga ada soal mo lima itu ya. Artinya semualah mo lima kita. Iya mo lima. Mereka itu sama juga dari mereka. Yang menarik sebetulnya kan mereka bilang ada dua penghampiran yang sama. Dua ini. Satu itu mereka sebut Simeren. Satu itu Sewa. Nah Simeren itu mereka itu dari pagi sudah menyebut nama Tuhan. dan mereka upayakan sepanjang hari. Jadi ada istilah mereka yang saya dulu dengar. Ceridowe Dinraat. Jadi siang malam itu sudah intoxicated. Intoxicated. Jadi itu. Intoxicated. Nah itu dekat orang sufi kan. Kalau kita baca Khalil Gibran. Kita baca Omar Khayyam. Omar Khayyam lebih banyak. Itu kan sufi Omar Khayyam luar biasa hebat dia. Iya. Kan dia bilang. I'm intoxicated by the name of God. Jadi siang malam mabuk dengan nama Allah. Simeren. Kedua itu sewa katanya. Nah sewa itu adalah bekerja untuk orang. Selfless service. Tidak diutamakan diri. Nah yang menarik ini dia bilang. Ini dua-dua ini harus dikerjakan serentak. Baru bisa kemampuan spiritual kita itu meningkat. Dia bilang kedua ini harus kita pandang seperti sayap. Sayap dari seekor burung. Dua-duanya harus sama kuat. Jadi enggak cukup ibadah ekselensi. Ibadah berapa banyak pun. Kalau amalnya enggak ada enggak bisa terbang ini. Burung spiritual diri kita ini. Jadi amal dan ibadah itu harus sama-sama kuat. Juga beramal saja tidak beribadah juga. Kurang baik. Enggak bisa terbang juga nanti. Itu yang saya lihat yang baru tadi yang saya baca ini. Wah ada cerita soal sayap dari burung. Saya selalu katakan ibadah saja enggak ada gunanya. Kalau enggak ada amalnya. Tapi ternyata amal saja pun. Kalau enggak ada ibadahnya nanti bisa amalnya enggak terarah. Jadi ajaran-ajaran guru ini sebetulnya itulah maka mereka menjadi tentara. Oh nah itu ya. Jadi hidup itu mereka sangat disiplin. Sangat disiplin orang sikit. Bayangin ayah saya dulu jam tengah empat pagi itu bangun. Mulai habis mandi mulai subayang terus. Jadi sama juga dengan orang Islam juga disuruh bangun subuh jam segitu tuh. Cuma enggak boleh lagi tidur kan habis itu. Jadi disiplin mereka tinggi. Kedua keberanian mereka luar biasa memang. Jadi dulu perwira-perwira tinggi di tentara India itu banyak sekali orang sik. Cuma selama 10-20 tahun terakhir udah mulai berkurang. Karena orang-orang sik ini juga sudah mau cari makan yang baik kan. Jadi jadi tentara udah enggak menguntungkan lagi. Lebih banyak masuk IT. Jadi tentaranya di IT kalau dia mau pertempurnya. Orang sik ini cukup maju di California, di Canada tuh. Oh terutama di Kanada ya? Di Kanada, di Inggris tentu. Dan di Amerika kan. Di Amerika sekitar 250 juta orang kan. Yang menarik kan di Amerika itu kan mereka dibunuh. Karena dianggap Islam. Oh iya? Oh iya. Waktu 9-11 itu kan? Ya habis itu. Dan ini ada cerita seorang dokter. Dia diserang di Central Park. Pukul karena dibilang Osama segala macam kan pada tahun 2013. Waktu setelah itu, waktu dia di interview, dia bilang untuk saya yang penting bukan hanya bahwa mereka ditangkap segala macam. Jadi mereka diberitahu, diajarkan. Agama kami itu menganggap yang paling penting itu keadilan dan tanggung jawab. Dan ini mengajarkan kita love, compassion, and understanding. Jadi waktu itu kejadian, dia udah tiga hari kemudian sudah mulai kerja balik di Harlem sebagai dokter kan. Dibunuh enam orang di Wisconsin di Oak Creek. Mereka waktu memperingati setahun acara itu bukan dengan demonstrasi. Tapi dengan sewa yang mereka berikan makan pada orang-orang miskin. Karena mereka dianggap teoris kan? Ya mereka dianggap Islam. Tapi mereka tidak pernah marah pada orang Islam bahwa gara-gara kalian lah kami begini. Mereka nggak anggap itu. Orang Islam itu saudara mereka juga. Terima kasih Pak Dilan. Dalam waktu yang singkat ini Anda tentu masih banyak lagi. Kemampuan saya juga terbatas ya. Tapi bagus sekali. Anda mengukapkannya itu. Tapi yang sangat berkesan tadi bagi saya ini adalah pembiaran itu tadi. Kezaliman tidak boleh kita biarkan. Harus dilawan. Harus dilawan. Jadi kalau kita membiarkan itu sama saja. Kita ikut berbuat. Wah ini saya kan masih banyak belajar. Sama-sama kita masih belajar. Maka itu orang Sikh namanya Shishya kan. Pembelajar. Pembelajar. Dan saya belakangan baru sadar kalau saya itu sebetulnya pembelajar. Rupanya saya sudah terpengaruh oleh Sikh juga. Artinya spiritualnya sudah Sikh. Wah. Tetap juga jadi agama apapun. Kau kucu atau Buddha atau apa. Tapi sudah sama dengan orang Sikh. Jadi itu yang diutamakan. Tiga saya harus pakai. Terima kasih. Dan sayangnya rambut saya sudah saya potong. Tidak apa-apa. Kalau dipakai selamat ntar tutup kan. Terima kasih. Tidak apa-apa.